A'udhu billahi minasyaitanir rajim Mendalimi dan seterusnya Tetapi dosa badan itu tidak berhubungan dengan hatinya Bisa tidak berhubungan dengan hati Sebab kalau hati tidak dirusak dengan dosa yang merupakan penyakit hati ini Badan seseorang tidak akan melakukan dosa Beda dengan ibadah tadi Kalau ibadah yang dalam hati berpengaruh pada badan Bahkan sangat berhubungan Kalau orang tidak ikhlas, sholatnya tidak diterima Tetapi kalau badan, kalau dosa berbeda Jadi dipastikan kalau hatinya Seseorang itu tidak diisi dengan penyakit-penyakit hati Dosa-dosa hati Badannya tidak akan pernah melakukan dosa badan Kalaupun dia melakukan Maka dia akan melakukannya karena kejahilan Atau justru karena paksaan saja Ini pekah membedakan masalah itu Ada juga dosa memang yang terpicu karena keduanya Memang karena hatinya busuk Hatinya memiliki banyak penyakit Maka diaplikasikan dalam anggota tubuhnya Ada orang seperti itu Ini kurang lebih dalam pembukaan kita tentang masalah pembedaan antara Atau pembagian dosa Sebagaimana adalah pembagian ibadah Kita bicara masalah hati Yang kita sudah tahu hadith Nabi SAW yang berbunyi Di dalam jasad seseorang Manusia ada kumpalan darah Kalau dia baik, maka akan baik semuanya Dia seperti rajanya Dan kalau dia buruk, maka akan buruk semuanya Itulah hati seseorang Ulama membahas panjang lebar hadith ini Bahwasannya yang dimaksud dengan hadith ini adalah Bagaimana hati yang diisi dengan dosa Itu akan merusak seluruh anggota badannya Seluruh anggota badannya Jadi kalau misal Ada satu saja penyakit hati Apa saja sifatnya Baik itu riak kah Iri dan dengkikah Apa saja Maka dipastikan itu akan merusak anggota tubuh dia Artinya Dari sisi penampilannya pun akan terganggu Mukanya Paras wajahnya akan berubah Orang yang biasa iri dan dengkik Wajahnya beda dengan orang yang hatinya Tidak ada penyakit iri dan dengkik Beda Memang ada cahaya-cahaya keimanan disitu di wajahnya Tentu ini bahasanya besar Kalau saya ingin bahas juga hubungkan dengan masalah ibadah Tapi kita cukupkan dengan masalah penyakit hati Yang memang jadi penyebab Anggota tubuh seseorang selalu terjerumus dalam dosa Efek besar sekali terhadap hati yang diisi dengan kemaksiatan Itu akan berpengaruh kepada fisik dia Dari rambut sampai ke kaki Subhanallah Pada saat ulama hadith dengan pekahnya menjelaskan Kenapa Nabi SAW Pada saat meninggal Mohon maaf ini kalau teman-teman yang punya uban Tapi kita bicara tentang Nabi SAW Nabi SAW waktu meninggal Tidak memiliki uban kecuali tiga lembar Umurnya 63 tahun Ini mungkin kalau orang cuma baca sepintas Oh Nabi SAW memang tidak ada ubannya Tidak ada sesuatu yang penting bagi dia Kalau dia tidak kaji lebih dalam Tapi kalau kita kaji lebih dalam Sebagaimana sebagian ulama hadith Mereka mengatakan apa sebabnya Nabi SAW Tidak memiliki uban Kecuali tiga lembar di umur 63 tahun Sementara banyak manusia umur 30 tahun 40 tahun sudah ubanan Dan secara ilmiah terbukti Uban itu datang karena banyaknya beban pikiran Kalau tidak Maka ada kesalahan teknis Dari penggunaan zat-zat ilmiah di rambutnya Itu mungkin Jadi kalau kayak sekarang Gonta ganti sampo mungkin Atau apa saja Itu juga bisa jadi pemicu Tapi umumnya Orang yang selalu beban pikirannya banyak Apalagi kalau berhubungan dengan Penyakit hatinya Iri dan dengki Selalu hasut dengan orang Kok bisa ya dia dapat jabatan Kok bisa ya dia punya mobil Kok bisa ya dia punya istri seperti itu Suami seperti itu Itu ubannya luar biasa Selamat menikmati Selamat menikmati